selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 Dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPR Aceh Terhadap Rancangan Kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022 Yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum Mengawali acara kita pada malam hari ini Dan untuk memperoleh berkah dan hidayah dari Allah SWT Marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Al-Quran Al-Fatiha Amin Yang Mulia Paduka Wali Nanggero Aceh Yang terhormat Pimpinan dan anggota Dewan Yang terhormat Saudara Gubernur Aceh Yang terhormat Pangdam Iskandar Muda Kapolda Aceh Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Dan para unsur Forkopimda lainnya Yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh Staff Ahli Gubernur Asisten Sekda Kepala SKPA Dan Kepala Biru Di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh Yang terhormat Para Kepala Instansi Vertikal Yang terhormat Sekretaris DPR Aceh Beserta jajarannya Yang terhormat Para Ketua OKAPI LSM Para Wartawan Hadirin dan hadirat yang kami muliakan Alhamdulillah Dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT Saat ini kita masih diberikan kesehatan Kekuatan dan kesempatan Sehingga dapat menghadiri Dapat paripurna DPR Aceh Pada malam hari ini Baik secara langsung Maupun secara virtual Selawat teriring salam Kita sampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah memberikan Ketoladanan kepada seluruh umat manusia Salam sejahtera Tak lupa kita sampaikan kepada keluarga Dan para sahabat beliau sekalian Sidang Dewan yang terhormat Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh Yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah Provinsi Aceh Yang ditetapkan dengan Kanun Aceh Hal ini erat kaitannya dengan fungsi DPR Aceh Sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh Yang menyebutkan bahwa DPRA dan DPRK Mempunyai fungsi legislasi Anggaran dan Pengawasan Kemudian kembali dijelaskan dalam Pasal 25 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Pemerintahan Aceh Yang berbunyi DPRA mempunyai hak Membahas dan menyetujui rancangan kanun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Dengan Gubernur Selanjutnya berdasarkan Pasal 311 Ayat 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dibahas Kepala Daerah Bersama DPRD Untuk mendapat persetujuan bersama Atas dasar persetujuan bersama dimaksud Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Berkada Tentang Penjabaran APBD Kemudian dalam Pasal 314 Ayat 1 Menyebutkan bahwa Rancangan Perda Tentang APBD Yang telah disetujui bersama Dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD Sebelum ditetapkan oleh Gubernur Terlebih dahulu disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk evaluasi Sidang Dewan yang terhormat Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa pada tanggal 22 November 2021 Telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPR Aceh Dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Dan Rancangan Kanun Aceh Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh APBA Tahun Anggaran 2022 Oleh Saudara Gubernur Aceh Selanjutnya Badan Anggaran DPR Aceh Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh Telah melakukan pembahasan Mulai tanggal 23 sampai dengan 27 November 2021 Dinamika dan gagasan yang berkembang Dalam pembahasan bersama Dijadikan sebagai bahan referensi Badan Anggaran DPR Aceh Dalam melakukan penyusunan pendapat Badan Anggaran terhadap Rancangan Kanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2022 Juga dapat kami sampaikan Meskipun masa pembahasan relatif singkat Namun legislatif dan eksekutif Tetap berpedoman pada tertib administrasi Dengan tidak mengurangi makna, subtansi Serta isi rancangan kanun yang dibahas Oleh Badan Anggaran DPR Aceh Bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh Sidang Dewan yang terhormat Dalam pidato pengantar nota keuangan Dan rancangan kanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2022 Yang disampaikan oleh Saudara Gubernur Aceh Menyebutkan bahwa Ada empat prioritas rencana kerja Pemerintah Aceh Tahun 2022 Yang meliputi pertumbuhan ekonomi Yang produktif dan kompetitif Peningkatan sumber daya manusia Yang berkualitas Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi Dan lingkungan yang berkelanjutan Serta pemerintahan dan keistimewaan Aceh Rencana kerja pemerintah Aceh Sebagaimana tersebut di atas Menjadi dasar dalam peninsunan Rancangan Kanun Aceh Tentang APBA Tahun Anggaran 2022 Kanun Aceh ini Nantinya akan menjadi arah dan pedoman Bagi kita dalam melaksanakan Pembangunan Aceh untuk satu tahun mendatang DPR Aceh perlu mengingatkan kembali Kepada Saudara Gubernur Aceh Dan seluruh jajaran pemerintah Aceh Agar senantiasa memperbaiki Tata kelola pemerintahan dan pembangunan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan Distribusi dan pemerataan pembangunan Serta fokus mengurangi angka kemiskinan Yang saat ini masih sangat tinggi di Aceh Kami juga mengingatkan Agar pemerintah Aceh berupaya maksimal Untuk memenuhi target rencana kerja RPJM 2017-2022 Di tahun terakhir Pemerintahan Saudara Gubernur Aceh Saudara Nova Irian Shah Sidang Dewan yang terhormat Untuk menghemat waktu Marilah kita mendengarkan Penyampaian pendapat badan anggaran DPR Aceh Terhadap rancangan kanun Aceh Tentang APBA tahun anggaran 2022 Kepada juru bicara badan anggaran DPR Aceh Kami persilahkan Kepada juru bicara banan anggaran DPR Aceh Terhadap rancangan Lepuk nyaman Kepada juru bicara banan anggaran DPR Aceh Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Rancangan Kanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh APBA Tahun Anggaran 2022. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur karyat Allah s.w.t yang telah memberikan kelapangan kepada kita semua untuk dapat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ini. Selawat teriring salam untuk jujurkan alam Nabi Besar Muhammad s.a.w. beserta keluarga dan para sahabat. Yang kami hormati, Paduka Yang Mulia Wali Nanggero Aceh atau Yang Mewakili, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Saudara Gubernur Aceh, Saudara Sekda Aceh, Saudara Panglima Kodam Iskandar Muda, Saudara Kapolda Aceh, Saudara Kajati Aceh, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, dan Pimpinan Instansi Vertikal lainnya, Saudara Staf Ahli Gubernur, para asisten Sekda Aceh, para Kepala SKPA, dan para Kepala Biro di Lingkungan Serkiteriat Daerah Aceh, Saudara Rekan-Rekan Pers, baik media cetak maupun elektronik, serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Sidang Dewan yang terhormat, sehubungan dengan penyampaian pengantar nota keuangan tentang Rancangan APBA Tahun Anggaran 2022 Pada Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2021, tanggal 22 November 2021 oleh Gubernur Aceh, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Aceh, terdapat empat prioritas RKPA Tahun 2022, yakni yang pertama, menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif, yang kedua, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, tiga, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan, dan empat, penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh. Di mana empat program prioritas RKPA Tahun 2022 tersebut diselaraskan dengan 15 visi dan misi program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, yang meliputi 1. JKA Plus, Karing Aceh Sejahtera, 2. Aceh Siat, 3. Aceh Carong, 4. Aceh Energi, 5. Aceh Mugo, 6. Aceh Tro, 7. Aceh Kreatif, 8. Aceh Kaya, 9. Aceh Pemulia, 10. Aceh Damai, 11. Aceh Mengadap, 12. Aceh Tegah, 13. Aceh Green, 14. Aceh Senia, dan 15. Aceh Sumegod. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Badan Anggaran DPRAC memberikan tanggapan sebagai berikut. Yang pertama, APBA Tahun Anggaran 2022 adalah rencana penggunaan dana selama satu tahun kalender yang disertai dengan rencana sumber-sumber dananya. Oleh karena itu, kepastian tentang pendapatan di tahun 2022 sangat penting untuk dasar pengalokasian anggaran belanja Aceh. Selain itu, perlu ditegaskan perbandingan antara target dalam RPJMA dengan alokasi dalam APBA Tahun Anggaran 2022. Artinya, APBA Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya-upaya untuk pencapaian target dalam RPJMA untuk di tahun 2022. Dua, berdasarkan nota keuangan tentang rancangan Kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh Tahun Anggaran 2022, struktur APBA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut. Pendapatan 13.352.983.387.589 rupiah. Belanja 16.170.650.661.277 rupiah. Sehingga defisit sebesar Rp2.817.667.273.688 rupiah. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.413.167.273.688 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.595.500.000 rupiah. Sehingga pembiayaan itu sebesar Rp2.817.667.273.688 rupiah. Sehingga silpa sama dengan nol. Besaran target pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp13.352.983.387.589 rupiah. Masih di bawah realisasi pendapatan di tahun 2020 yakni sebesar Rp14.439.920.557.021 rupiah. Hal ini menunjukkan tidak terjadi kenaikan target pendapatan di tahun 2022. Bahkan target di tahun 2022 lebih rendah dari realisasi di tahun 2020. Sebaliknya, besaran target belanja di tahun 2022 sebesar Rp13.352.983.387.589 rupiah lebih tinggi dari realisasi belanja di tahun 2020 yaitu sebesar Rp9.899.914.199.650 rupiah. Hal ini menunjukkan target belanja meningkat dibanding realisasi belanja dua tahun sebelumnya. Untuk itu, Badan Anggaran DPR Aceh memohon penjelasan pada Saudara Gubernur Aceh terhadap hal ini. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan struktur rancangan APBA Tahun Anggaran 2022 perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan perhitungan SILPA pada akhir tahun 2021 yang dinyatakan sebesar Rp3.413.167.273.688 rupiah, Badan Anggaran DPR A meminta penjelasan dari pemerintah Aceh. Jika dihitung berdasarkan capaian realisasi untuk pendapatan dan belanja Aceh tahun 2021 sampai tanggal 22 November 2021 adalah sebagai berikut. Realisasi pendapatan sebesar Rp10.990.084.935.460.000, Realisasi belanja Rp9.598.423.541.369 rupiah, sehingga surplus sampai dengan tanggal 22 November 2021 yaitu sebesar Rp1.391.661.394.047 rupiah. Oleh karena itu, perlu dipastikan dua hal berikut. Yang pertama, apakah sisa target pendapatan yang belum terrealisasi sebesar Rp2.874.893.518.526 rupiah, akan dapat terrealisasi sampai tanggal 31 Desember 2021. Bagaimana langkah-langkah yang akan ditempu oleh pemerintah Aceh agar dapat merealisasikan sisa target pendapatan ini? Mohon penjelasannya. Yang kedua, apakah sisa target belanja yang belum terrealisasi sebesar Rp6.883.914.768.129 rupiah, akan dapat terrealisasi sampai tanggal 31 Desember 2021. Mohon pemerintah Aceh menjelaskan bagaimana gambaran dari strategi dan upaya yang akan dilakukan untuk dapat merealisasikan sisa target belanja ini sampai bulan Desember 2021 ini. Yang ketiga, mohon penjelasan dari pemerintah Aceh, mengapa silpa di akhir tahun 2021 diestimasi sebesar Rp2.874.893.518.526 rupiah. Realisasi anggaran terhitung sampai dengan tanggal 22 November 2021 2021 sebesar Rp9.598.423.541.369 rupiah. Pada bab 4 nota keuangan baris ke-89 dinyatakan bahwa defisit anggaran belanja Aceh tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.817.667.273.688 rupiah dapat ditutup dengan pembiayaan netu sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau silpa menjadi nol. Mohon penjelasan bagaimana asumsi yang digunakan dalam menghitung besaran pembiayaan netu ini. Sedang Dewan yang terhormat, Berikut kami sampaikan tanggapan badan anggaran DPR Aceh terkait dengan pendapatan belanja dan pembiayaan. Yang pertama, pendapatan. Proyeksi struktur pendapatan Aceh pada tahun 2022 terhadap total pendapatan yang sebesar Rp13.352.983.387.589 rupiah adalah sebagai berikut. Pendapatan asli Aceh Rp2.568.193.356.058 rupiah. B. Pendapatan transfer Rp10.773.391.563.500 rupiah. Lain-lain pendapatan Aceh yang sah Rp11.398.468.031 rupiah. Apabila disandingkan dengan pendapatan tahun 2020, diperoleh sebagai berikut. A. Terjadi penurunan PAA dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.582.521.125 rupiah atau 10,05 persen. Jika mengacu pada target RPDMA tahun 2022, pendapatan asli Aceh direncanakan sebesar Rp3.321.246.458.567 rupiah. Masih jauh dari target yang telah ditetapkan atau mengalami selisih sebesar Rp753.053.102.509 rupiah, setara dengan 22,67 persen. B. Pendapatan transfer terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.279.134.071 rupiah atau 24,76 persen. Jika mengacu pada target RPDMA tahun 2022 sebesar Rp13.863.041.534.406 rupiah. Masih jauh dari target yang telah ditetapkan atau mengalami selisih sebesar Rp2.066.302.981.410 rupiah, atau setara dengan 14,91 persen. C. Pendapatan lain-lain Aceh yang sah juga mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp31.728.524.740 rupiah, atau 73,57 persen. Jika mengacu pada target RPDMA tahun 2022 sebesar Rp194.449.869.761 rupiah. Masih jauh dari target yang telah ditetapkan dan mengalami selisih sebesar Rp183.051.401.730 rupiah, atau setara dengan 94,14 persen. Berkaitan dengan terjadinya penurunan pendapatan asli Aceh, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah, Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada pemerintah Aceh untuk dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan upaya-upaya dalam pencapaian target RPDMA sampai tahun 2022. Karena di sisi lain, pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas serta tunjangan-tunjangan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan kepada Saudara Gubernur Aceh. Badan Anggaran DPR Aceh juga meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk dapat menjelaskan tentang aset-aset Aceh yang dapat meningkatkan pendapatan asli Aceh dan melelang serta menghapus terhadap aset-aset Aceh yang tidak produktif. Yang kedua, Belanja. Proyeksi Belanja Aceh tahun anggaran 2022 sebesar Rp16.170.650.661.277. Badan Anggaran DPR Aceh berpendapat bahwa total belanja Aceh sebesar Rp16.170.650.661.277. Yang direncanakan dalam APBA tahun anggaran 2022 harus dapat direalisasikan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai terjadi serapannya besar, namun tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Sehingga angka kemiskinan terus mengalami peningkatan dan laju pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Saudara Gubernur Aceh untuk dapat menguraikan pagu anggaran setiap SKPA sesuai dengan empat program prioritas RKPA tahun anggaran 2022. Sedang Dewan yang terhormat, yang ketiga, pembiayaan. Yang pertama, proyeksi pembiayaan Aceh direncanakan tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.817.667.273.688. Dengan pembiayaan ini diharapkan pemerintah Aceh dapat meningkatkan penerimaan Aceh di tahun 2022. Berkaitan dengan pembiayaan ini, Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan Saudara Gubernur terkait dengan target penerimaan Aceh tahun 2022, sehubungan dengan meningkatnya jumlah pembiayaan di tahun 2022. Yang kedua, anggaran SILPA 2021 diprediksikan sebesar Rp2.817.667.273.688. Badan Anggaran DPR Aceh prihatin terhadap angka SILPA yang masih tinggi setiap akhir tahun anggaran. Di sisi lain, angka kemikinan terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Tingginya angka SILPA setiap tahun merupakan salah satu indikator lemahnya tata kelola penyelenggara pemerintahan di Aceh. Maka dari itu, Badan Anggaran DPR Aceh meminta penjelasan Saudara Gubernur Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, Di samping hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Badan Anggaran DPR Aceh memberikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan program pembangunan Aceh. Yang pertama, Badan Anggaran meminta kepada pemerintah Aceh untuk dapat menuntaskan target atau capaian-capaian yang telah ditetapkan di dalam RPDMA, Seperti penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni, penuntasan rumah sakit regional, peningkatan jalan kewenangan provinsi, irigasi, dan lain-lain. Yang kedua, Badan Anggaran DPR Aceh berpendapat bahwa Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan Aceh Selama ini diakibatkan oleh lemahnya manajerial kelembagaan BPBJ yang telah menyebabkan terjadinya silpa APBA tahun 2021 yang cukup tinggi. Oleh karena itu, Badan Anggaran meminta kepada Saudara Gubernur dan Sekda Aceh untuk sesegera mungkin melakukan pergantian kepimpinan dan personil BPBJ dengan personil-personil yang lebih profesional dan memiliki integritas dan sensitivitas yang tinggi terhadap pembangunan Aceh. Ketiga, Badan Anggaran DPR Aceh menyarankan kepada Saudara Gubernur Aceh agar tidak mengalokasikan anggaran pada APBA tahun 2022 untuk pembayaran hutang tahun 2021 yang terdapat pada Dinas Perhubungan Aceh. Yang keempat, Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Saudara Gubernur untuk dapat menjelaskan capaian-capaian target terhadap 15 program prioritas kebunan Aceh yang termaktub dalam RPDMA yang sudah dicapai selama ini. Sidang Dewan yang terhormat, ada pun struktur rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022 sebagai berikut, pendapatan 13.352.983.387.589 rupiah, belanja 16.170.650.661.277 rupiah, sehingga defisit sebesar Rp2.817.667.273.688 rupiah. Pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp3.413.167.273.688 rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.595.500.000 rupiah, sehingga pembiayaan itu sebesar Rp2.817.667.267.273.688 rupiah, sehingga silpa menjadi nol. Demikian pendapat badan anggaran DPR Aceh terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih secara khusus kepada seluruh teman-teman badan anggaran yang telah bekerja ekstra bersama tim TAPA, sehingga melahirkan sebuah rancangan APBA tahun 2022 secara bersama-sama. Banda Aceh, Senin 29 November 2021, Badan Anggaran Dewan Perluakilan Rakyat Aceh, Ketua Haji Dahlan Jamaluddin. Wabilahi taufiq wa l'deha. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabilahi taufiq wa l'deha. Terima kasih, Bapak Fawadri, Juru Bicara Badan Anggaran DPR Aceh, Sidang Dewan dan hadirin yang kami muliakan. Setelah kita mendengar penyampaian pendapat badan anggaran DPR Aceh, maka selesailah acara pokok kita pada malam hari ini. Sebagai penutup rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Asri. Selanjutnya, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, bahwa kita akan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban atau tanggapan saudara gubernur Aceh terhadap pendapat badan anggaran DPR Aceh yang insya Allah akan kita laksanakan besok hari pukul 9.30. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabil Alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Real Aceh tahun anggaran 2021 dengan agenda penyampaian pendapat badan anggaran DPR Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022 kami nyatakan ditutup.